Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil penyanyi Nayunda Nabila dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nayunda terlihat tiba di gedung merah putih KPK pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sebelumnya, Nayunda sudah pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemeriksaan dan gratifikasi yang dilakukan oleh SYL di lingkungan Kementerian Pertanian pada November. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut KPK turut memeriksa 4 orang pekerja travel di kantor BPKP Sulawesi Selatan terkait dengan kasus yang sama. Kementerian Pertanian harus membayar biduan yang diundang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hingga mencapai 100 juta rupiah. Hal ini diungkap oleh mantan koordinator rumah tangga Kementan Arief Sofian saat bersaksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Syahrul Yassin Limpo di pengadilan Tipikor Jakarta. Arief mengaku pembayaran untuk biduan bernama Nayunda ini ditransfer ke seseorang yang bernama Reski sesuai perintah mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Dalam perkara ini KPK menduga SJL menerima uang sebesar 44,5 miliar rupiah hasil dari memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.